Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan kembali melakukan pemanggilan nama-nama yang digadang-gadang akan menjadi Menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Bianca Sumendap dari Kertanegara Jakarta. Bianca, apakah sudah terlihat orang-orang yang kembali hadir dalam pemanggilan hari kedua ini atau seperti apa Bianca? Ya selamat siang Leo dan Pemirsa. Betul sekali saat ini saya sudah berada di Kertanegara, tepatnya di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan memang untuk proses pemanggilan sendiri ini akan berlangsung tepatnya pada pukul 2 siang nanti. Tapi Pemirsa memang sampai sejauh ini bisa kami sampaikan memang sejumlah persiapan dan pengamanan sudah terlihat sejak pagi tadi. Dan dapat kami sampaikan Pemirsa terkait dengan proses pemanggilan baik itu untuk Menteri, Wakil Menteri dan juga Kepala Bidang. Ini sudah berlangsung pada Senin kemarin, tepatnya 14 Oktober 2024 dan hari ini di tanggal 15 Oktober akan berlangsung pada pukul 2 siang ini. Dan kalau kita lihat Pemirsa pada hari Senin kemarin, tanggal 14 Oktober kemarin sudah ada 49 nama yang terpanggil, yang sudah dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetapi memang disampaikan oleh Prabowo sendiri bahwa nama-nama tersebut bukan hanya sekedar menjadi Menteri, bisa juga menjadi Wakil Menteri. Yang nantinya ini akan diumumkan tepatnya pada tanggal 21 Oktober, satu hari setelah pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan sebagai penambahan informasi juga Pemirsa, memang untuk sejumlah nama-nama yang berada di Kabinet Prabowo Gibran ini, dari 49 nama ini, kalau kita lihat kemarin, ini memang datang dari berbagai kalangan, seperti kalangan profesional adalah Widianti Putri Wardana. Dan juga kalau kita lihat, ada juga wajah-wajah lama yang berada di Kabinet Jokowi, yang juga kemarin terlihat hadir di Kertanegara ini, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang juga datang seperti itu atau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sendiri menyebutkan bahwa pemanggilan ini, ini adalah sebagai bentuk konfirmasi seperti itu, atau karena ia menyampaikan bahwa telah mengatur ini sudah sejak lama, tetapi memang kemarin itu adalah proses konfirmasi atau kembali meyakinkan seperti itu, terhadap para menteri maupun juga wakil menteri. Dan kalau kita lihat Pemirsa, adanya juga dari 49 nama ini ada datang juga dari para kalangan politisi, seperti Ketua Umum Pan, Zulkifli Hassan, dan juga Ketua Umum Golkar, Bahlila Hadalia, dan juga Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHAI, ini juga terlihat seperti itu pada Senin kemarin. Dan juga Pemirsa, ya menarik kalau kita lihat pada tanggal 14 Oktober kemarin atau pada pemanggilan kemarin adalah, adanya wajah-wajah baru seperti itu atau para perempuan yang hadir seperti itu. Keterwakilan dari perempuan seperti Ripka Haluk dan juga Veronika Tan, serta Mutia Hafid yang hadir juga. Dan pada siang ini, Pemirsa, kami akan juga terus menunggu untuk kedatangan baik itu untuk menteri dan juga wakil menteri, karena bila disampaikan informasi yang kami dapatkan juga, memang setelah dari proses pemanggilan ini, besok akan ada pembekalan seperti itu untuk para menteri dan wakil menteri, tetapi tidak dilaksanakan di Kertanegara, melainkan dilaksanakan di Hambalang seperti itu. Yang direncanakan tepatnya pada pukul 8 pagi besok, tetapi memang ini sifatnya masih tentatif atau bisa berubah-ubah dan melihat dari dinamika yang besok terjadi seperti apa. Dan juga Pemirsa, kalau bisa kami sampaikan juga, ada beberapa nama yang memang ditunggu-tunggu seperti itu di hari ini. Seperti nama dari Abdullah Azwar Anas dan Budi Gunawan, yang keduanya ini merupakan berasal dari Partai PDIP. Dan kita akan lihat apakah akan hadir seperti itu di siang ini, tepatnya di pukul 2 siang. Dan kalau kita lihat, Leo dan Pemirsa memang untuk Kabinet Prabowo dan Gibran ini memang berbeda bila dibandingkan dengan Kabinet Jokowi, karena ini akan ada 46 kementerian. Seperti itu, dan seperti mengutip yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa diharapkan dengan pemanggilan menteri, wakil menteri, dan juga kepala bidang, ini bisa menjadi bentuk untuk menguatkan tim, untuk menguatkan kerjasama yang nantinya akan berlangsung di pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kembali. Leo. Bianka, ada sedikit pertanyaan. Kemarin ada kejutan. Nama Sri Mulyani Indrawati yang sempat diketahui publik tidak akan menjadi Menteri Keuangan lagi, ternyata mengaku setelah dipanggil akan menjadi Menteri Keuangan lagi. Pada hari ini, apakah sudah ada beredar rumor, ada orang-orang yang mungkin tidak diperkirakan hadir-akan hadir? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kemarin informasi yang kita dapat bahwa tidak ada kepastian bahwa nama-nama yang dipanggil pasti akan menjadi Menteri atau menjadi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Karena itu kembali lagi menunggu pengumuman dari Presiden Prabowo setelah dilantik. Bagaimana informasi terkait ini, Bianka? Baik, Leo. Memang sejauh ini memang kami pihak awak media sendiri masih terus menunggu seperti itu ya untuk update dan perkembangan informasi. Mengingat, memang seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa yang disampaikan oleh 49 nama ini pun ini masih bisa seperti itu ya untuk berubah. Karena ini memang sifatnya sendiri masih sebagai calon Menteri, Wakil Menteri dan juga Kepala Bidang. Tetapi memang sejauh ini, Leo dan Pemirsa, kami awak media sendiri masih terus menunggu untuk informasi yang disampaikan dan memang untuk resminya sendiri ini kami masih menunggu seperti itu ya untuk kedatangan yang akan dilaksanakan tepatnya pada pukul 2 siang ini dan tentunya ini akan menjadi nama-nama yang diperkirakan apakah akan hadir atau tidak ini masih menjadi pertanyaan dan kami juga masih menunggu seperti itu. Leo. Baik, kita tunggu sama-sama seperti apa dan kepastian kabinet yang baru. Bianca Sumendap melaporkan langsung dari kawasan Kertanegara, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.